Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat dan sobat wati wikuh Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu di dalam lindungan Allah SWT di setiap langkah dan kegiatan kita Amin Perkenalkan nama saya Mavriza Kivani penulis dari novel Pelangitan Pawarna yang sebelumnya telah saya bacakan di dalam penulis bercerita sedikit tentang saya di luar dari kegiatan saya menulis saya adalah seorang notaris yang kebetulan alhamdulillahnya baru menjabat tahun ini selain itu saya memiliki hobi menonton TV atau menonton film karena bagi saya dari film saya bisa mendapatkan ide untuk menulis novel atau untuk mencoba dunia baru yaitu menulis skenario selain itu saya juga hobi bersepeda dan hobi memasak menu-menu yang baru awal mula saya menulis novel itu sebenarnya dari kecil sih saya dulu pertama kali tahu saya punya bakat menulis adalah dari almarumah nenek saya nenek saya yang menemukan bakat menulis di dalam diri saya jadi sebelum dia meninggal dia berpesan bahwa pada saat saya sudah besar nanti saya harus mewujudkan dua hal yang dia inginkan yang pertama menjadi seorang dokter dan yang kedua menjadi seorang penulis dengan karya-karya yang bisa membuat semua orang bahagia saat membacanya karena menjadi seorang dokter tidak tercapai dan malah lari ke hukum sekarang saya hanya bisa mengejar dunia novel saya dunia novel dunia cerpen dunia tulisan yang hanya itu saja yang bisa saya kejar sampai saat ini saya akan wujudkan keinginan beliau jadi setelah itu saya sempat vakum setelah dia meninggal dunia di tahun 2000 dan kembali menulis lagi pada saat saya masuk SMP disitu saya berhasil membuat satu novel yang saya lupa judulnya apa tapi novel itu saya mintakan untuk beberapa teman membacanya dan Alhamdulillah pendapat mereka positif namun karena pada saat itu saya tidak mempunyai laptop komputer atau handphone canggih saya jadi menuangkan ide-ide saya melalui tulisan tangan di buku-buku ceratan di halaman terakhir buku pelajaran saya karena hal itu akhirnya ketahuan orang tua dan orang tua marah bukan bermaksud untuk melarang tapi mereka tidak suka buku pelajaran dijadikan tempat untuk membuat sebuah novel jadi mereka mengambil tindakan membakar membuang semua karya saya yang akhirnya saya membuat sebuah novel itu dari double folio double folio dan membagi-bagikannya ke teman-teman sempat vakum beberapa tahun akhirnya kembali menulis pada saat SMA alasan saya memutuskan kembali adalah saat saya pada saat itu saya sudah mengenal yang namanya cinta dari dialah dari orang yang pernah hadir itulah saya termotivasi untuk membuat kembali dan berhasil membuat sebuah novel yang berjudul selalu kamu yang salah satu pemeran utamanya adalah namanya diambil dari nama gabungan kami berdua namun saya kembali vakum setelah putus dari dia karena saya merasa inspirasi saya sudah tidak ada lagi semangat saya sudah tidak ada lagi karena pada saat itu karena saya terlahir di keluarga yang tidak ada bakat menulis yang lainnya gitu cuman saya sendiri jadi saya merasa tidak ada dukungan padahal sebenarnya mereka mendukung cuman tidak terang-terangan jadi saya berpikir hanya dialah yang mendukung saya saya vakum sampai akhirnya kembali menulis di S1 beberapa judul buku saya tulis dan beberapa pengalaman juga dari mulai pengalaman yang bahagia sampai menyedihkan terjadi salah satu yang menyedihkan itu adalah saat saya bertemu dan dipertemukan dengan dua orang di waktu yang berbeda yang kedua orang ini berjanji untuk membantu saya menerbitkan naskah saya ke penerbit pada saat itu saya masih penulis abal-abal hingga sekarang sebenarnya tapi lebih parah dulu karena saya tidak memperhatikan EYD saya tidak peduli dengan gaya bahasa alur plot alur apa point of view itu saya tidak peduli yang saya tahu yang saya tahu adalah saya punya ide dan saya tuangkan namun kedua orang yang saya temui yang berjanji untuk membantu saya mengedit naskah dan menerbitkannya itu ternyata tidak pernah kembali sampai saat ini jadi saya berusaha untuk menghubungi mereka pada saat itu yang satu tidak pernah ada kabar lagi dan handphonenya langsung nonaktif dan yang satu sering jumpa sama saya tapi setiap kali jumpa dia selalu menghindar setiap ditanya pasti jawabannya belum sempat padahal dia adalah salah satu orang yang saya percaya karena dia pernah mau mengirimkan hasil tulisan dia ke media cetak dan berhasil sampai saat itu saya memutuskan untuk vakum lagi sampai akhirnya saya bertemu dengan seseorang di media sosial yang mengajak saya untuk masuk ke sebuah grup di facebook yang bernama kobimo saya mengucapkan sangat terima kasih untuk grup itu karena dari situlah saya belajar tentang penulisan yang baik dan benar untuk sebuah novel atau pencerpen disana saya dibimbing sama beberapa penulis yang baik hati banget yang tidak pelit akan ilmu sampai akhirnya saya bertemu dengan seseorang penulis dan dia mengajak saya untuk join ke grup pribadinya bersama beberapa penulis lainnya yang akan dia diajarkan nanti sampai tembus ke media itu janjinya dan alhamdulillah berkat dialah salah satu karya cerpen saya berhasil tembus di media online yang berjudul Airah pada tahun 2017 gaji pertama yang benar-benar membuat saya bangga karena dihasilkan dari tulisan saya sendiri setelah itu dia sempat dia sempat bilang bahwa dia sangat menyukai gaya bahasa saya dan dia meyakinkan saya bahwa suatu saat nanti novel kamu akan diterbitkan akan dibaca banyak orang dia percayakan hal itu dan dia suruh saya berjanji untuk menerbit untuk berusaha untuk bisa mencapai hal itu namun di saat saya berhasil seperti ini dia malah tidak bisa melihat dia malah tidak ada untuk saya karena dia telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu setelah itu saya sempat vakum karena sibuk kerja untuk mencapai notaris saya jadi saya benar-benar tidak sempat untuk menulis kembali sampai akhirnya saya kembali menulis ke di saat S2 di pertengahan semester S2 pada saat itu dan terciptalah novel pelangi tanpa warna jadi pada saat itu saya benar-benar sudah merasa seperti yaudah deh gara-gara kejadian yang dahulu-dahulu dan penolakan-penolakan yang pernah saya alami akhirnya saya membuat sebuah novel setiap kali saya membuat sebuah novel itu akan saya buat dan untuk konsumsi sendiri jadi saya cuma ingin menuangkan apa yang tidak bisa saya ucapkan apa yang tidak bisa saya dapatkan dan apa yang tidak bisa saya lakukan melalui sebuah tulisan harapan-harapan saya yang tidak tercapai saya tuangkan ke dalam sebuah tulisan dengan memakai nama orang lain dan merangkainya agar semua orang tidak tahu bahwa itu adalah hasil curhatan hati saya ataupun hasil dari curhatan orang-orang segering saya yang percaya untuk menceritakan kisahnya pada saya setelah itu saya terus menulis sampai dengan saat ini untuk beberapa novel yang saya tulis saya lupa ada berapa karena sudah sejak SMA bahkan SMP saya membuat novel jadi saya tidak pernah menghitung ada berapa novel saya namun yang saya ingat ada beberapa judul yang pertama itu selalu kamu yang kedua itu janji persahabatan cinta dan pengorbanan Tuhan peluk aku sesaat Miss you so The Fable yang sekarang ada di aplikasi lain baru novel misteri yang berjudul novel horror sih tapi ada hantu-hantunya yang berjudul Help me please di aplikasi lain pelangi tanpa warna dan traumatik dan ini saat ini saya juga sudah menggarap sebuah novel baru yang judulnya juga belum tahu untuk diikuti ke perlombaan di website lain dan ada juga satu novel saya yang sedang menunggu penantian di salah satu penerbit mayor kalau bercerita tentang novel pelangi tanpa warna yang tadi saya ceritakan di dalam penulis bercerita novel ini berkisah tentang sebuah keluarga sebuah keluarga yang awalnya bahagia akhirnya hancur hanya karena hantaman sebuah penyakit bernama Alzheimer penyakit yang diderita oleh sang istri atau sang ibu yang menguji semua keluarga anggota keluarga salah satunya adalah suaminya yang saat itu diuji benar-benar diuji kesetiaan dan rasa cintanya untuk sang istri intinya sih itu alasan utama mengikut sertakan novel ini ke Valkonskrip HAN 2020 kemarin adalah sebenarnya gini sejujurnya saya tidak tahu ada perlombaan atau kompetisi itu karena pada saat itu saya sama sekali tidak tahu ada kompetisi itu jadi saya sudah sangat jarang buka kuiku sangat jarang saya fokus ke dunia nyata saya dan saya juga fokus ke salah satu aplikasi novel yang sekarang sedang gedertayang dan saya mengetahui ada lomba itu adalah pada saat saya tidak sengaja membuka aplikasi kuiku dan perlombaan itu secara-secara lomba itu muncul di beranda saya bisa langsung saya buka di hari terakhir kompetisi itu berlangsung saya ingat banget itu sore dan kalau nggak salah itu berakhirnya pada malam harinya iseng-iseng saya ikut ikut cuma pada saat itu nggak baca persyaratan seluruhnya cuma sekilas-sekilas doang sampai akhirnya saya bingung novel mana ya saya ikutkan dan ujung-ujungnya kalau diambil dari yang di laptop saya belum melakukan pengeditan gitu kan jadi yaudah deh bawa aja lah pelangitan pewarna akhirnya saya kirim deh dan saya baru tahu kalau ada yang bilang kalau perlombaan itu sudah pernah diperpanjang waktunya dan saya baru tahu di hari terakhir setelah pengiriman saya benar-benar lupa bahwa saya ke lomba saya kembali fokus ke aplikasi lain dan ke dunia nyata saya sampai akhirnya pada saat saya mau sholat maghrib saya mendapatkan email dari kuiku bahwasannya saya dinyatakan menang dalam kompetisi itu awalnya sih saya gak percaya karena saya pernah beberapa kali menerima email yang menilai atas namakan pihak lain jadi iseng-iseng udah deh coba buka siapa tahu benar siapa tahu salah juga rasa ingin tahu aja sih saya buka kuiku dan ternyata disana ada pengumuman tentang pemenang dan novel saya masuk di dalamnya itu adalah hadiah-hadiah luar biasa buat saya pada saat ini sedang ada sedikit masalah yang sejak dulu harus berhadapan dengan penolakan demi penolakan penerbit mungkin karena memang karya saya kurang bagus atau ide saya memang kurang menarik jadi rasanya hari ini Allah mewujudkan mimpi saya Allah mewujudkan mimpi saya mimpi yang dari awal tanpa pembuatannya itu saya benar-benar beranggapan ini adalah novel yang akan nantinya menjadi sebuah film bukan sebuah buku karena dari dulu saya percaya setiap naskah pasti ada jodohnya dan pelangi tanpa warna jodohnya disini tentang inspirasi untuk membuat novel pelangi tanpa warna ini adalah saya terinspirasi dari orang tua saya sendiri sebenarnya biarpun ibu atau ayah saya bukan penyakit Alzheimer tapi ada kondisi yang tidak bisa saya ceritakan disini kondisi yang menimpa mama saya yang akhirnya membuat papa harus berjuang untuk membantunya di dalam setiap aktivitasnya hingga sekarang jadi melihat dia begitu telaten begitu setia di dalam kondisi mama saya yang seperti itu yang tidak bisa sesempurna dulu saya terinspirasi dari mereka selama ini banyak orang yang berpikir hanya wanita yang setia tapi saya ingin bilang sama semua orang bahwa suami atau lelaki juga bisa setia bahkan ketika kesetiaannya itu dimainkan kesetiaan itu akan melebihi dari kesetiaan seorang wanita sisi sisi lain saya terinspirasi dari beberapa cerita teman-teman saya awalnya beberapa teman-teman cerita bahwa dia pengen menikah dia pengen menikah kayak menikah itu asik ya menikah itu bisa cari solusi sama-sama bisa bareng suami terus bisa kemana-mana bareng tapi setelah dia menikah dia cerita ah nikah itu gak seseneng yang aku buyangkan saya disini cuma ingin bilang sama teman-teman saya ingin saya ingin membuka pemikiran orang-orang yang menganggap nikah itu mudah iya nikahnya mudah menjalannya yang susah karena ada beberapa masalah yang tidak pernah kamu terima tidak pernah kamu hadapi sebelum menikah itu harus kamu hadapi setelah menikah sendiri aja menghadapi masalah aja ribetnya minta ampun apalagi saat menikah dua kepala harus menemukan satu solusi dari sebuah masalah itu tidak semudah seperti yang dipikirkan ya nikah memang menyenangkan karena kita bisa bersama-sama dengan pasangan dalam kondisi apapun tapi ingat setiap pernikahan pasti punya permasalahannya sendiri tinggal balik lagi ke pernikahan itu ke kedua pasangan itu apakah dia mau bertahan atau dilepaskan begitu saja karena pernikahan itu bukan seperti pacaran yang bisa seenak muda yang bisa seenaknya atau segampangnya diikat terus bosan dengan dilepaskan saya ada 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 dimana kita harus berpikir tetap tenang karena masalah kita tidak tahu masalah apa yang kita hadapi ke depannya jadi gampang 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 mudah 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 saja cuman saya bukan penulis yang suka membuat outline jadi ya ketika saya mempunyai ide dan saya tahu mengawalinya saya tahu permasalahan di tengah-tengah cerita dan saya tahu endingnya yaudah saya ngalir aja nulisnya yang penting saya tahu ini novel harus berapa halaman apapun pertengahannya ngalir ngidul kemana-mana tapi intinya endingnya harus seperti ini yaudah saya kalau soal outline saya benar-benar susah untuk ngebuatnya jadi minta maaf dan tantangan yang lain mungkin kena riset kali ya karena saya bukan di wilayah atau di dunia kedokteran jadi rada-rada cuma mengandalkan dari internet doang internet dan beberapa bertanya sama orang yang mengerti tentang dunia kesehatan kalau kesan-kesan dalam menulis novel pelanggan tanpa warna mungkin gini sejak awal saya menulis novel ini saya sama sekali tidak pernah terpikir novel ini akan dibukukan ini adalah novel pertama saya yang saya bayangkan akan menjadi sebuah film yang ditonton banyak orang itu bayangan saya ya saya emang sering suka saya emang sering suka menghayal setiap novel yang saya buat saya selalu menghayalkan bahwa iya novel ini untuk ini novel ini untuk ini tapi ini pertama kalinya saya membayangkan di awal bahwa novel ini saya sekah saya ini akan menjadi film timbillah saya gak bohong karena dari awal saya memilih nama Fedy itu berdasarkan aktor kesayangan saya kesukaan saya aktor film yang paling saya sukai yaitu Fedy Nuril dan Kirana saya memilih Clarissa Putri pada saat itu karena memang dua toko ini memang benar-benar membuat saya kalau ada film yang main yang pasti nonton dan untuk Laras bayangan saya adalah Ralinjah kenapa? karena memang sosok si sosok si Laras itu benar-benar mirip seperti Ralinjah perfeksionis tinggi cantik bakso orang modal di sisi lain kenapa saya memilih Ralin? karena ada seseorang yang yang cukup dekat dengan saya dulu dia sangat menyukai Ralin dia sangat ngefans sama Ralin jadi saya berpikir saya ingin mengabadikan kedekatan saya saya ingin mengabadikan nama dia melalui tokoh Laras yang dalam bayangan saya diperankan oleh Ralin jadi setiap saya membaca novel itu saya yang terhingga bukan Ralin bukan Laras tapi dia dan saya pernah membayangkan suatu hari nanti kalau seandainya naskah ini difilmkan benar-benar seperti mimpi saya saya akan ajak dia kalau emang Ralin yang memperankannya saya akan ajak dia minimal untuk foto aja sama Ralin itu sih impian saya itu sih janji saya sebenarnya cuman ya gak tau lah ya saya hanya suka bermimpi karena bagi saya mimpi adalah kenyataan yang tertunda mimpi adalah kenyataan yang harus saya kejar tapi ya berserah juga sama Allah oke sepertinya sampai disini dulu cerita-cerita tentang novel saya tentang diri saya juga buat teman-teman semua tetap semangat tetap menulis tetap bermimpi tetap tetap yakin sama naskah sendiri tetap yakin sama kemampuan sendiri bahwa kamu bisa karena setiap naskah pasti ada jodohnya tetap yakin bermimpilah seluas-luasnya sebanyak-banyaknya karena bisa jadi mimpi kamu itulah yang nantinya di aminkan malaikat dan menjadi nyata mimpi itulah yang akan membawamu ke puncak harapanmu sendiri oke jangan tanggup bermimpi terima semua kritikan orang lain anggap itu sebagai kritikan membangun untuk kamu jangan pantang menyerah jangan gampang sakit hati penulis itu harus bermain tentang baca karena kritikan yang kamu terima sekarang itu belum seberapa dengan kritikan yang nanti kamu terima pada saat kamu sampai di puncak tetap rendah hati tetap yakin tetap tersenyum usaha dan iringi dengan doa menuliskan dengan hati insyaallah siapapun yang membaca naskahmu akan langsung kena di hatinya oke sobat dan sobat wati kuiku novelku yang berjudul pelangit tanpa warna ini masih bisa dibaca secara eksklusif hanya di kuiku dan kalian juga bisa melalui website di kuiku.com atau aplikasi kuiku yang juga bisa didownload di playstore dan jangan lupa follow akun kuiku aku yang bernama mafri zakifani atau bisa cari judul novelnya saja pelangit tanpa warna disana juga ada traumatik yang memang masih belum selesai dan niatnya akan aku ikuti lomba mudah-mudahan dan jika ingin lebih mengenal lagi silahkan add atau follow instagram aku mafriza tifani dan juga nama facebook aku yang juga dengan akun dan namanya sama atau di youtube aku di channel youtube aku jas diary jha sh diary aku tunggu ya mudah-mudahan bisa bersahabat atau jangan-jangan bisa jadi jodoh oke salam hangat dari aku terima kasih sudah mendengar suara dan cerita aku yang tidak seberapa ini terima kasih sudah meluangkan waktunya semoga apa yang aku ceritakan menjadi motivasi untuk kalian semua menjadi penyemangat terima kasih juga untuk kuiku dan terima kasih juga untuk falcon yang mempercayai naskah saya untuk jadi pemenang mudah-mudahan ini adalah awal bagi saya dan enam penulis lainnya untuk bisa terus berkarya baik di kuiku maupun di falcon nanti oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah semuanya terima kasih selamat menikmati terima kasih